Wuh, cakep banget Wuh, goal Gila, mantep banget Dan ini ukurannya untuk game FIFA 22 ini Berapa ya lupa Oke, selamat datang di channel Adi Chandra Redview Di video kali ini aku dapat request-an dari salah satu viewer Request-annya kayak gini Pokoknya dia minta untuk tes FIFA 22 di emulator Yuzu dan ya pokoknya Suyu lah Aku bakal cobain di 2 aplikasi ini cuy Dan aku bakal mainnya di Xiaomi Pad 6 atau Xiaomi Pad 6 Kenapa gak main di Poco X6 nya bang? Karena untuk Poco X6 ini pake Snapdragon 7S Gen 2 Aku udah coba dan pasang Gak bisa jalan cuy, gamenya crash Karena disini drivernya belum ada yang cocok Intinya gitu Jadi aku mainnya bakal di Xiaomi Pad 6 aja Karena udah lancar Aku bakal liatin ke kalian Untuk pertama aku bakal main di emulator Yuzu dulu Ya, disini aku udah ada Viva 22 Viva nya lumayan lengkap sih aku cuy Tapi aku bakal mainin di Viva 22 Karena request-annya cuma di Viva 22 aja Untuk drivernya pakai Turnip RX Aku udah ada disini ya Nih, Turnip RX yang ini Turnip 24.0.0 Devil, APG, RX Pokoknya terakhirnya RX ini untuk driver Xiaomi Pad 6 Buat kalian yang punya driver lain Silahkan tulis aja di kolom komentar Terus Untuk yang lain Gak ada ya Untuk settingannya pun Semua settingan bawaan Gak ada yang aku ubah sih Cuman aspek rasionya doang Yang disini aku ubah Jadi 16 banding 9 Biar full Udah resolusinya 1 kali aja Karena udah gambarnya udah pasti cernih 1 kali Oke, ini dia Viva 22 cuy Oke, ini dia untuk Viva 22 Ini dia emulator Yuzu ya Tuh Harusnya gak kayak gini Harusnya Yap Ngebug cuy Untuk di emulator Yuzu Viva 22 nya Itu ngebug Kita coba Aku bakal coba Di emulator Suyu nya cuy Oke, kali ini aku udah di aplikasi Emulator Suyu Dan untuk driver nya pun Aku pake yang sama Yaitu Turnip RX juga Untuk settingan Sama aja Pake settingan bawaan ya Gak ada yang aku ubah-ubah Sama sekali Disini bawaan aja Biar lebih gampang sih Terus Udah, itu aja Gamepad udah termapping secara otomatis Jadi gak perlu di ubat-ubah yang lain Pokoknya langsung pake aja Dan ini dia Viva 22 cuy Nah, ini dia Viva 22 nya cuy Tuh ya Untuk di Suyu dia lebih Dan Ih, tampilannya gila Beda ya Tadi Kalo di Yuzu Dia hitam Hitam Bahkan Kayaknya gak bisa dimainin tadi cuy Karena ngebug Disini bisa Look at this Bisa ya Klubnya pun lumayan lengkap Disini bakal pake MU Lawannya Liverpool Gas Gak perlu formasi Kita langsung main aja cuy Untuk FPS Dapet di 60an ya Oke, mantep banget Sebelum main Kalo di Viva tuh Dia kayak pemanasan gitu ya Oke Pencet setar Untuk main Dan ini dia Wow Wah, grafiknya Mantep sih Ini daftar doter mainnya Kayak gini ya Oke Mantap Tapi dia masih Kayak ada Ano ya Bug apa sih namanya Gak tau Aduh Kalian lihat sendiri Ini lancar banget Bahkan Iya Ini bener-bener lancar sih Cuma ini indikator namanya Gak muncul ya Jadi kalian Bisa setting Untuk indikator namanya Di bagian Visual Jadi kalian bisa Hidupin Untuk indikator namanya Nanti dia bakal muncul Indikator nama Nah Itu kayak gitu Ashtaga Gak kuloo Asamane Hup Wuh Cakep banget Wuh Goal Gila Mantep banget Dan ini ukurannya Untuk game FIFA 22 Ini berapa ya Lupa gue Sekitar 14GB Kalau gak salah Oke Satu goal lagi Boleh lah Alalala Us Us Aduh Nah Jadi gitu aja Untuk main Atau tes ya Game FIFA 22 Di emulator Suyu dan Yuzu Kalau di Yuzu nya tadi Dia ternyata ngebug Gamenya Item layarnya Jadi gak bisa dimainin Sedangkan di Suyu Dia bisa main Dan ini lancar banget Dapet di 30 fps Mantep Eh 60 Waktu main Dapet di 60 Waktu di menu Dapet dimentok di 30 Ini mantep banget sih Yaudah Buat yang mau request Silahkan request aja Di kolom komentar Silahkan lah ya Buat yang Suka Selamat menikmati Dan Bye-bye